Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Saiful Bari. Oke, to the point saja, kali ini saya ingin berbagi salah satu menu minuman ala cafe yang favorit sekaligus laris. Kombinasi antara kopi ya, espresso dengan powder, yakni avocado powder. Menu minuman ini diberi nama dengan sebutan avocado coffee. Nah, di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya, jadi biar enggak berlama-lama, yuk langsung ke sini saja. Ini adalah avocado, saya gunakan 18 gram avocado. Jadi ini adalah avocado powder, saya gunakan 18 gram. Kalau kalian misalnya mau hemat, bisa dikurangi, dan kalau misalnya mau lebih berasa lagi bisa ditambah. Misalnya kalau dikurangi menjadi 15, 14, dan kalau ditambah misalnya menjadi 20, dan seterusnya. Tapi kali ini saya gunakan sekitar 18 gram saja. Dan ini akan dilarutkan dengan hot water secukupnya. Ini bukan apokat buah ya, tetapi bubuk avocado. Nah, ini dilarutkan dulu, aduk sampai merata. Kalau teman-teman ingin membuat menu ini gitu ya, kebetulan saya bersama 1 persekian saat ini sedang mengembangkan untuk produksi powder. Jadi nanti teman-teman bisa membelinya di shopee.co.id garis miring 1 persekian, atau tokopedia.com garis miring 1 persekian. Tapi kalau mau menggunakan powder-powder yang lain juga enggak ada masalah. Oke, selesai. Sip. Kesini. Ini saya siapkan es batu, karena ini adalah menu minuman dingin. Sebanyak sekitar seratusan, ya seratus, atau secukupnya saja tuang kesini. Oke. Lalu kemudian, kita akan tuang avocado powder yang sudah dilarutin ya, yang barusan dilarutin. Semuanya kesini. Tuang aja semua. Sip. Nah, ini ada creamer ya, teman-teman. Ini creamer sebanyak 20. Nah, creamer ini juga sudah dilarutin. Jadi sebenarnya creamernya itu sekitar 10. 10-nya adalah air panas. Ya. Nah, kalau soal merek, bisa menggunakan yang mudah dibeli saja, yaitu MAC. Tuang semuanya kesini. Sip. Berikutnya, ya akan ditambahkan dengan susu UHT ya, yang full cream. Sip. Sebanyak 110-an. Mau ditimbang boleh, ditakar juga boleh. Sekitar 110 ya. Sedikit lagi. Oke. Nah, yang terakhir, karena ini kombinasi ya, antara kopi espresso ya, dengan apa namanya, avocado gitu ya. Maka kita butuh, ini dia, ya ini adalah espresso, ini juga sudah saya bikin. Nah, teman-teman yang masih kebingungan bagaimana cara membuat espresso untuk menu seperti ini, sebenarnya videonya juga sudah saya, apa namanya, saya buatkan. Nanti, insya Allah saya cantumkan di deskripsinya supaya teman-teman bisa tonton. Nah, kalau tertarik, kopi yang saya pakai ini, ya ini adalah brupur kopi blend, tersedia di sopi.co.id, ya di 1 persekian juga. Saya ulang, di sopi.co.id, garis miring 1 persekian. Dan juga di tokopedia.com, garis miring 1 persekian. Linknya ada di deskripsi. Nah, untuk panduan cara bikin espressonya, nanti saya cantumkan juga di deskripsi video yang ini. Karena sebelumnya saya sudah pernah membuatkan supaya videonya enggak berlama-lama, oke. Ini tinggal dituang aja di bagian atas, begini. Oke, selesai. Jadi, ini adalah menu, gitu ya, saya pindah ke sini. Avocado, kopi. Menarik. Kalau mau dipakai untuk menu buat jualan, teman-teman, silahkan. Saya doakan semoga laris menjadi ladang rejeki, sumber rejeki yang berkah. Seperti itu ya, teman-teman ya. Sudah, gitu aja. Saya juga sering membuat minuman ini dan enak, gitu ya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini dan, apa namanya, silahkan tonton juga video-video saya yang lainnya di channel kesayangan teman-teman ini, oke. Untuk giveaway, gitu ya, nanti setelah tercapai 100k, ya, 100 ribu lebih subscriber, gitu ya, akan ada giveaway. Givewainya apa, nanti akan diumumkan lebih lanjut. Oke, sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Please enjoy. Bye-bye. 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 Terima kasih.